selamat menikmati subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami terima kasih langsung saja kita simak video berikut ini oke teman-teman yang pertama kita siapkan kerangkanya dulu ya kerangkanya seperti ini kali ini kita akan membuat ukuran untuk panjangnya 120 cm lebarnya 60 cm dan tinggi tiap kamar yaitu 50 cm nah ini ada dua kamar ya contohnya seperti ini untuk kerangkanya ini nampak dari samping ya selanjutnya kita memasang bagian yang bawah ya untuk bagian bawah kita memakai kawat ram-raman ya agar lebih aman untuk kaki anak ayam karena masih terlalu kecil kemudian kita memasang pitingan untuk lampu bagian atas dan juga bagian bawah nah ini adalah contoh ram-ramannya kemudian juga kita kasih list agar terlihat rapi selanjutnya kita balik seperti ini lalu kita memasang bagian yang belakang kita pakai triplek ya kemudian kita balik lagi dan kita memasang triplek untuk bagian yang samping samping kanan dan juga bagian samping yang kiri contohnya seperti ini ya teman-teman kita paku dan untuk pakunya kita memakai paku yang ukuran paling kecil paku untuk triplek khusus untuk triplek ya pelan-pelan saja di dalam memakunya agar terlihat lebih rapi ya tidak usah terlalu buru-buru nanti kalau terlalu buru-buru bisa membahayakan tangan kita ya yang dipukul tidak pakunya tapi terkadang malah jempolnya atau tangannya yang kita paku selanjutnya kita balik lagi ya kita pasang untuk triplek bagian yang samping yang satunya kita luruskan setelah lurus baru kita paku seperti ini selamat menikmati nah jadinya seperti ini teman-teman untuk bagian kanan kiri dan juga belakang sudah kita pasang triplek selanjutnya kita memasang bagian atas kita juga memakai triplek seperti ini lalu kita balik lagi kita memasang bagian yang depan kita bagian depan juga memakai triplek bagian atas seperti ini kemudian kita paku ya dan juga bagian bawah nah ini hasilnya hasilnya seperti ini semuanya full triplek ya menampak dari samping seperti ini dan selanjutnya kita tinggal memasang yaitu bagian pintu ya pintu yang atas dan juga pintu yang bawah nah ini sudah selesai dan hasilnya seperti ini ini adalah contoh kandang untuk anak ayam yang baru netas ya seperti ini jadi cukup mudah ya semuanya full triplek ini semuanya full triplek untuk bagian yang depan dan juga bagian yang bawah ini kita memakai kawat ramalaman kita memakai triplek seperti ini tujuannya agar lebih hangat ya lebih hangat karena anak ayam itu membutuhkan ruangan yang cukup hangat nah ini bagian yang di dalam ya bagian dalamnya seperti ini nah ini adalah lampunya ya untuk lampunya terserah dari teman-teman kita coba membuka bagian ruangan yang bawah sama ya nah juga sama seperti ini juga ada lampunya ya dan untuk bagian yang tengah itu adalah tempat alas kotoran ya kebetulan dari pelanggan cuma mau dikasih triplek sendiri oleh pelanggan ada pun untuk tempat kotoran selorokan ini ini teman-teman bisa memakai triplek juga bisa atau mungkin bisa memakai seng atau mungkin dari jenis galvalum baik teman-teman ini sudah selesai tinggal kasih ayamnya saja ya terima kasih sudah menonton video kali ini semoga video kali ini bisa memberikan manfaat atau sebagai media pembelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah jangan lupa rekomendasi subscribe salam semoga berkah semoga sehat selalu untuk kita semua sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati